Halo sahabat assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel Zona Tusser di kesempatan video kali ini saya akan mengecek 1 unit lemari es 2 pintu elektronik jumbo ya sahabat lemari es ini mengalami masalah pada ruangan pendingin bagian bawah pintu bawah tidak dapat menghasilkan dingin yang maksimal ya sahabat lemari es ini hanya menghasilkan dingin di ruangan atas ya sahabat untuk di bagian bawah tidak terasa untuk dinginnya karena lemari es ini ngeblok alias terjadi kumpalan bunga es di atas ya sahabat itu biasanya dikarenakan terjadi satu kerusakan pada beberapa spare part atau komponen di dalam lemari es ini ya sahabat seperti timer fuse dan bimetalnya ya sahabat memungkinkan juga kerusakan ini terjadi pada elemen pemanasnya ya sahabat ketika waktu pencairan bunga es atau defrosing ya sahabat namun ada beberapa hal yang harus dicek juga ya sahabat karena belum tentu kerusakan pada seperti yang saya sebutkan tadi ya sahabat banyak sekali kejala-kejala untuk masalah pada lemari es yang mengalami masalah pada ruangan lemari es ini di bagian pintu bawah juga bisa disebabkan dari beberapa faktor ya sahabat oleh karena itu saya akan melakukan pengecekan satu per satu ya sahabat alat yang saya pegang ini adalah bimetal ya sahabat bimetal dingin atau fuse dingin dan yang satu laginya ini adalah fuse heater nya untuk jenis fuse dingin atau bimetalnya ini tidak dapat dites menggunakan alat tester ya sahabat atau alat lain ini hanya dapat dites dengan kita melakukan menempelkan ke suhu yang tinggi baru dapat bekerja ya sahabat dan saya akan menyalakan lemari es ini apakah untuk siklus kerja pendinginnya itu berjalan dengan normal atau mengalami kendala ya sahabat karena lemari es ini dalam keadaan tidak terhubung oleh stop kontak sehingga tidak terlihat untuk kumpalan bunga esnya ya sahabat maka saya akan menghubungkan maka saya menghubungkan kembali ke stop kontak memang untuk kerusakan jenis seperti ini ya sahabat untuk freezer yang ngeblok alias kumpalan yang terdapat pada ruangan freezer ini disebabkan dari beberapa komponen seperti timer bimetal dan fuse ya sahabat kemudian ada juga elemennya pemanas namun itu jarang sekali terjadi kerusakan ya sahabat dan saya mencoba untuk membukanya di bagian timernya ya sahabat apakah masih dapat bekerja dalam kondisi stop kontak terhubung timer ini masih ada ketaran-ketaran alias masih berputar secara normal ya sahabat akan tetapi timer yang masih hidup normal atau berputar itu tidak ada jaminan bahwa timer tersebut itu masih dapat digunakan ya sahabat karena di dalamnya ada beberapa instalasi yang terdiri dari beberapa konektor yang mengoperasikan kinerja lemari es ini ya sahabat untuk di bagian elemen pemanas ini masih terlihat bagus ya sahabat atau belum ada tanda-tanda terputus selain dari itu semua kerusakan jenis seperti ini juga dapat disebabkan dari sirkulasi udara yang tidak terbagi secara merata ya sahabat atau terjadi sumbatan pada aliran air yang keluar ke pak oleh karena itu saya mengeceknya untuk kondisi rumah van motor ini apakah ada hambatan atau memang karena kerusakan pada dinding atau pengatur ruangan sirkulasi udara ini ya sahabat kalau saya lihat busa atau stafom yang terdapat di penutup evaporator atau pebagian sirkulasi udara ini ada beberapa yang sopek ya sahabat ada beberapa yang sudah patah sehingga udaranya akan lari kemana-mana ini pun sebaiknya saya harus melakukan reparasi pada alat ini ya sahabat agar sirkulasi udara itu terbagi secara merata ya di sini juga ada pengaturan penutup lubang ya sahabat untuk aliran sirkulasi udara ke bagian ruangan lemari es di bagian bawah dan saya akan mencoba membongkarnya seperti apa kondisi di dalam ruangan ini nampaknya untuk komponen ini memang sudah beberapa kali diperbaiki oleh tukang servis ya sahabat sehingga ini ada satu bagian yang sengaja dipatah supaya mungkin untuk memperlancar udara atau sirkulasi udara yang terbagi di dalam ruangan ini sehingga ada penadah yang terpotong bagi saya jelas sudah ya beberapa masalah pada lemari es ini ya sahabat sehingga saya harus menyiapkan untuk alat-alatnya dikarenakan saya belum membawa untuk alatnya ini adalah satu pengecekan awal ya sahabat sehingga saya harus membeli alat-alat yang harus dikantikan untuk cara pemasangannya mungkin besok akan saya videokan kembali ya sahabat meskipun memang untuk pemasangannya juga sebenarnya mudah ya sahabat asal berani mau melakukan ya tinggal mengikuti kabel-kabel yang terhubung pada komponen ini ya sahabat oke sahabat terima kasih sudah menyaksikan video saya sekian salam teknik selamat menikmati